Jalan tol Pekanbaru Bang Kinang telah bisa kita nikmati dari km 9 yang ada di Sungai Pinang hingga sampai ke km 40 yang ada di Bang Kinang Lalu, bagaimana progres dari STA 0 hingga sampai ke STA 9 yang ada di Sungai Pinang? Maka, di bulan November ini, Juni Ependree Official akan kembali melaporkan dan menyajikan bagaimana perkembangan jalan tol dari STA 0 hingga sampai ke STA 9 yang ada di Sungai Pinang Selamat menyaksikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman, sahabat Juni Ependree Official Sudah satu bulan kita tidak ada meng-upload bagaimana perkembangan jalan tol sesi Pekanbaru Padang Ruas Pekanbaru Bang Kinang dan Bang Kinang Pangkalan tahap 1 Maka, di awal bulan November ini, kami kembali akan menyajikan dan meng-update bagaimana perkembangan jalan tol sesi Pekanbaru Bang Kinang dan Bang Kinang Pangkalan dan fokus kita kepada Pekanbaru Bang Kinang STA 0 hingga sampai ke STA 9 yang ada di Sungai Pinang Sebagai mana yang kita tahu bahwasannya jalan tol sesi Pekanbaru Bang Kinang telah bisa kita nikmati sepanjang 30 km itu dari Sungai Pinang hingga sampai ke STA 40 yang ada di Bang Kinang Maka, kita akan menginformasikan bagaimana perkembangan dari STA 0 ini hingga sampai nanti ke STA 9 Sebelum kita melanjutkan videonya, kami mengharapkan dukungan dan support dari teman-teman dengan cara tekan tombol like Silahkan masukkan komentar teman-teman ke kolom komentar Dan bagi teman-teman yang baru mampir, pastikan sudah subscribe Karena kami akan selalu mengupdate bagaimana perkembangan jalan tol sesi Pekanbaru Bang Kinang dan Bang Kinang Pangkalan Baiklah teman-teman, langsung saja kami mengajak teman-teman untuk melihatnya video piadron Teman-teman sahabat Juni FN Reofficial, sambil melanjutkan videonya Kami sampaikan juga bahwasannya jalan tol ini mulai dibangun pada bulan Maret 2019 Dan dikelola oleh badan usaha jalan tol yaitu PT Hutama Karya Persero Untuk progres konstruksi hingga sampai di bulan November 2023 telah mencapai di angka 98% Sementara untuk infrastruktur pengerjaan jalan tol seksi Pekanbaru Bang Kinang Itu dikerjakan oleh PT HKI, salah satu sub dari PT Hutama Karya Terima kasih telah menonton! 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 Update video terbaru terkait perkembangan jalan tol seksi Pekanbaru Bang Kinang dan Bang Kinang Pangkalan Terima kasih telah menonton! 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 KSTA 9 yang kita berada Sekarang di Sungai Pinang Kelihatannya teman-teman di belakang kita Ini ada gerbang tol Untuk kita masuk Dari jalan lintas Menuju ke jalan tol Jadi yang dipungsionalkan Dikejar targetnya hingga sampai 2024 ini Dari Sungai Pinang ini nanti Sampai ke Bang Kinang dan Bang Kinang Sampai ke gerbang tol yang ada di Koto Kampar yaitu di 13 Koto Kampar Tanjung Alay Semoga video ini bermanfaat Bagi teman-teman dan insya Allah Kita akan kembali mengupload Bagaimana perkembangan jalan tol Yang kita tunggu-tunggu yang teman-teman Selalu tanya-tanyakan yaitu Perkembangan jalan tol Ruas Bang Kinang Pangkalan tahap 1 Dari STA 40 hingga sampai ke STA 64 plus 700 Yang ada di desa Tanjung Alay 13 Koto Kampar jadi teman-teman Silahkan teman-teman subscribe Bagi teman-teman yang baru mampir Dan bagi teman-teman silahkan masukkan Saran dan kritik teman-teman di kolom Komentar Dan jika teman-teman suka Silahkan di share video ini Sampai ketemu kita di video selanjutnya Yaitu di STA 40 hingga sampai ke 64 plus 700 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati